Komisi Pemberantasan Korupsi Memponfirmasi akan segera menetapkan tersangka baru terkait kasus korupsi proyek KTP Elektronik, namun KPK belum bersedia membocorkan nama ataupun pihak terkait tersangka baru tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, pihaknya masih membutuhkan waktu dan strategi sebelum mengumumkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik. Kendati demikian, Saud belum bersedia membocorkan inisial ataupun latar belakang dari para tersangka baru ini. Meski Saud menyebut ada dua tersangka baru yang tengah dibidik oleh KPK. Setidaknya ada 129 orang saksi sudah diperiksa terkait kasus korupsi proyek KTP Elektronik. Terakhir, Kamis 25 Juli 2019, KPK melakukan pelimpahan berkas dan barang bukti tahap 2 terhadap tersangka Markus Nari, anggota Komisi 2 DPR, fraksi Golkar non-aktif. Jaksa KPK memiliki waktu 2 pekan untuk merampungkan berkas dakwaan Markus Nari sebelum disidang di Pengadilan Negeri Tibikor. KPK sebelumnya telah menjerat 7 orang dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik, diantaranya mantan Ketua DPR Setia Novanto, pejabat Kemendagri, hingga pengusaha. Sebenarnya gimana sih, apa memang tinggal diumumkan saja atau seperti apa? Saya pikir ada waktu yang nanti mungkin kita perlu waktu lah. Kalau kemarin sudah ada statement, tinggal tunggu sebentar lagi aja. Itu minimal dari sektor apa? Misalkan dari kluster yang diutamakan dulu diumumkan itu dari sektor birokrasi, DPR? Nanti kita akan mengumumkan. Pokoknya ada tersangka baru. Jumlahnya minimal lebih dari 1 atau 2 misalkan. Orangnya? Oh, 2 kali ganya. Oh, 2 kali ganya. Oh, 2 kali ganya.